Ya, saya lah ya, ya nanti pak, istilahnya yang akan berhasil. Saya harus, ya. Bukan nanti, kita mau minta dulu lah. Jadi, kita mau minta dulu lah. Itu lah, istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya untuk menjelaskan bahwa saya, tersebut, lalu lalu perjuangan sebagai forum karyanya semua. Di bagian bagi manajemen seni pertumbuhan, bagaimana kita mau lakukan resmen untuk anak-anak, untuk orang luasa. Awalnya adalah, saya ingin menjelaskan bahwa pengertian laporan perjuangan, seperti tertulis di ayat itu, adalah daya upaya yang muncul oleh seni suara. Seni suara, seni musik yang mendikit beratkan ada vokal pada saat itu. manusik, membandingkan semangat perjuangan, melepaskan diri ke tidak adilan. Padahal kekensinnya tidak adilan. Hak majaik manusia, demokrasi, pesi. Dia muncul. Terus, peristiwa ini akan selalu meningatkan kita pada suatu peristiwa yang besar. Seperti sekurutnya, banyak korban jiwa yang memperjuangkan kegaraan. Seperti sekurutnya, bukan puluh, tak apa-apa ini. Kemudian, berikutnya, musik fungsional. Jadi, lagu perjualan itu disebut sebagai musik fungsional, yang diciptakan untuk tujuan nasional, berbasis pada nasionalisme dan cita-cita naik. Kita perhatikan deksa air-sairnya. Ini berdasarkan undang-undang bahasa Pancasila dan Yorbasar Pancasila. Pancasila pertama, itu melodi diciptakan dengan kuasa beranak, agar bisa dinyanyikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Terus, deksair menggunakan bahasa Indonesia, agar dipahami oleh seluruh masyarakat yang beraneka ragam. Yang tiga, kecilnya yang berperjuangan itu akibat adanya perjuangan yang berusaha melawan ketidakdian. Dan kejadian artifis. Kemudian, dasar pemikir lalu perjuangan itu sebetulnya, pertama, Undang-Undang Dasar 45, artinya semua hasil perjuangan bangsa itu perlu pilih setarikatnya. Artinya dengan upaya pilih setarikat. Ketua adalah keputusan Menteri Muda Perhidikan Pengajaran Kebudayaan No. 1, tanggal 17 tahun 15 tahun, tentang lagu wajib. Jadi, mengapa dikatakan wajib? Karena wajib ketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena dikatakan wajib. Yang ketiga adalah, karya seni monumental. Mengapa dikatakan karya seni monumental? Karena karya ini telah dirabui oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga para penciptanya itu mendapat penghargaan tanda jasa. Sebagai pahala panas solo. Kita lihat sepertinya, W.R. Sopratman sebagai pahlawan nasional. Kornel Smajinta dengan karyanya, dia menjadi pahlawan nasional. Kemudian, lagu perjuangan ini harus eksis. Siapa yang harus mengembangkan eksis itu? Karena bagaimana caranya untuk menatasi agar lagu-lagu perjuangan eksis di masyarakat dan di dunia berdiri. Yang pertama, kita harus menghargai karya bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyanyikannya secara kontinu. Baik itu di sekolah, di pittansi, di tempat umum, di radio, di televisi. Ini ada usaha dapai seperti itu. Yang ketiga adalah sosialisasi lagu perjuangan. Baik secara fokal maupun instrumental. Ya dengan cara mengaransir, mengaransimen. Kita ketahui bahwa karya aransimen itu adalah dalam manajemen seni pertunjukan, adalah pro kedua setelah penciptanya. Kalau bapak-bapak ibu ya, membuat karya aransimen, ciptaan El Mani, karena bapak yang aransimen, dituliskan aransimen Bapak Sunano. Ciptaan El Mani, ciptaan Bapak Sunano. Jadi, aransimen itulah bagian daripada penciptaan atau sekunder, karya kedua daripada penciptaan. Nah, macam-macam, aransimen itu bisa dilakukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk masyarakat, tergantung pada situasi kondisi itu. Bagaimana cara kita mengaransimen? Pertama adalah, kita harus memiliki interpretasi. Apa itu, kita harus mengenal dulu, siapa penciptanya. Dalam teori patriotisme itu ada tiga ya. menyanyikan tahu perjuangan, terus menggunakan bahasa Indonesia, ketiga, mengenal para pahlawannya. Jadi, kalau kita tidak mengenal para pahlawannya, kita belum nasionalis. jadi, kita juga harus mengenal siapa penciptanya. Terus, karya-karyanya. Sejarah itu, lagu itu tercipta. Coba ibu lihat, di halaman tujuh. Ibu lihat di halaman tujuh. bangun pemudi-pemuda, itu intinya sebetulnya, dia membangun semangat kepada generasi muda. Jika dihayati, itu dapat memberikan semangat generasi muda untuk bangkit. Bangkit, ikut serta di dalam perjuangan musik merdekaan. Ini adalah bagian yang tetap hasil. pastinya lagunya ini sifatnya semangat. Mas, dibawakan dengan perusangan musik merdekaan. Jadi, itu harus dipaham. Yang kedua, ikut harus mengerti, bapak-bapak Ibu, bahwa ini adalah bagian dari teori musik, bisikologi. Karena di dalam musik musikologi itu ada bentuk, lagu ini kayaknya katanya. Kalau biasanya ada bentuk satu bagian, misalnya ada bentuk dua bagian, tiga bagian, sino-fak sompong, two-fak sompong, three-fak sompong. Kemudian ada juga karya-karya yang harmoni. Kalau kita tahu, apa perbedaan harmoni dengan core. Kalau akor itu berlaku secara horizontal, bahkan kalau harmoni itu berlaku secara vertikal. Kalau kita lihat akor C, progresi core, misalnya kita lihat C, gak akor R, gak akor G, namanya progresi. Tapi kalau saya akor 3, dia harus diberda. C, E, G, N, A, C. Kemudian itu dikontribusikan kepada perbuan suara. G-nya adalah sopan, G-nya adalah auto, misalnya, do-nya adalah bass. jadi sebetulnya perbuan suara itu tidak perlu diiringi, dia sudah mengiring-iringnya sendiri. Bagaimana caranya bisa membuat karya aransemen ke dua suara? Mungkin, di dunia saja. Jadi ada melodi pop-pop, ada namanya four-brown, middle-brown, background, kalau sol, mi, pa, sol, do, re, mi, do, misalnya. Tapi bassnya, do, si, do, re, do, re, mi, itu namanya background. Ada yang middle-brown, misalnya, autonya, mi, mi, re, mi, pa, mi, pa, mi, misalnya ya. Itu, eh, di, mi, pa, itu adalah aransemen. Aransemennya ibu. Tapi, yang namanya main, main meloni-nya tetap tidak terlupa. Itulah seperti itu. Nah, berikut ini, saya akan memberi contoh, ya, bahwa, di aransemen itu, kekuatan dari para seorang arranger itu terletak pada in the pen, ya, intro, interlude, dan koda. Ya. Jadi, kekuatan aransemen itu terletak pada intro, interlude, dan koda. Tiga itu. Nah, itulah dari karya, karya, kekuasa dari para seorang arranger. Disebut, auxiliary member. Ya. Bukan dari barang, kalau AB ini adalah tubuh, batang, tubuh lalu. Ini milik, milik, komponis-nya. Tapi di sini juga kita punya peluang untuk mengembangkan perbuatan suara, ya. Misalnya, JIG-nya dimasukin di situ, kan. Itu cuma melodi top. Kita tambahin dua suara, dua suara. Nah, ini saya akan memberi contoh apa itu indo, apa itu interlude, apa itu koda. Ini kita perhatikan, ya. Ini saya kecilkan dulu. Saya tarik ke bawah. Ini kita perhatikan, ya. Ini namanya independen itu. Ini namanya independen itu. Lihat apa-apa ini, vokal. A, ini bagian bagian kami. A, lagi. Ini itu bagian B. Masih di Masuk ke Masuk ke Dia panggilan dengan Bapak 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 bagian Bapak Kembali lagi Iya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.